Halo sahabat yes, salam hebat luar biasa Selamat datang di channel Kompetensi Sindu Bisa Anak Muda Indonesia Pasti Bisa Dan ini saya kedatangan rambut anak spesial Dari Medan, foto siapa orangnya? Selain Sabtu Halo sahabat yes, ini dia orang yang saya janjikan Bulu dari pabrik sebuah yang hebat Dan pengusaha yang luar biasa dari Medan Namanya Pak Torino Halo Apakah beri Pak Tori? Hebat luar biasa Jadi kita mau sharing dan ngulik-ngulik nih sama Pak Tori Beliau adalah public speaker Dan saya mau tau Itu jadi public speaker yang hebat Apakah Pak Tori waktu ketiga udah bisa ngomong Yang hebat atau gimana Sharing Pak Tori Kalau ditanyakan dari kecil apakah saya sudah binter ngomong gitu ya Tapi kalau ngomong pasti bisa ya Karena semua orang pasti bisa ngomong Tapi kalau pinter Saya belum Bahkan saya tipikal orang yang tidak bisa berbicara Dan saya tipikal orangnya itu pemalu Pemalu Dan saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain Tetapi itu menjadi dasar bagi saya untuk bisa belajar Untuk mau belajar Untuk belajar bagaimana saya bisa berinteraksi dengan orang lain Yang pastinya melalui yang namanya komunikasi ya Komunikasi dan komunikasi itu adalah seni berbicara Itu dasar saya itu sehingga saya mau mempelajari Belajar terus, belajar terus, belajar terus Untuk bisa berbicara dengan orang lain Itu dulu aja Nah baru tahap berikutnya bagaimana kita bisa menjadi ekspertis dalam bidang tersebut Pastinya jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti belajar Dan untuk berbicara itu sendiri Itu kita bisa banyak mengambil bahan Banyak mengambil materi Baik dari apa yang kita baca Ada satu hal Telling story yang terkuat itu sebenarnya adalah pengalaman kita pribadi Apabila kita bisa mengemas sebuah pengalaman pribadi Kita sampaikan kepada orang lain Itu akan menjadi sebuah telling story yang sangat luar biasa Dan satu lagi Yang namanya berbicara itu sebenarnya Bukan sebatas berbicara ya Menarik Bukan sebatas berbicara Tapi berbicara itu adalah sebuah kekuatan Sebuah kekuatan yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain Merubah orang lain Mengarahkan orang lain Jadi bukan hanya sebatas berbicara Memerintah itu tidak seperti itu Atau sebatas komunikasi tidak seperti itu Itu tingkatannya ya Pak ya Iya benar sekali Jadi untuk merubah seseorang Itu bisa dilakukan dengan cara berbicara Jadi bicaranya ada seninya Pak Tori Benar sekali Dan ada tingkatannya gitu ya Bisa mengubah orang Bisa apa Memengaruhi orang Ternyata itu seninya luar biasa gitu ya Seperti seni lukis gitu ya Tapi ini kita bicara Dan Pak Tori sendiri Awalnya tahu dari mana Kalau Pak Tori ini punya bakat untuk berbicara Sebenarnya Bukan tahu dari mana ya Tetapi keinginan saya untuk bisa menyampaikan segala sesuatu itu Saya tipikal orang yang pengen mengajak orang lain Untuk bisa merubah orang lain Untuk bisa membuat orang lain itu lebih baik Karena sebenarnya spesialisasi saya kan adalah motivator Karena saya juga selain saya memang berlatih secara otodidak Saya juga melakukan training-training ya Dan saya belajar Belajar secara formal untuk bisa menjadi seorang speaker Nah seperti itu Nah Awalnya Saya pertama sekali itu pengen Menyampaikan hal-hal yang informatif duluan Informatif Nah setelah saya Menyampaikan hal informatif Saya lebih naik ke atas lagi Saya pengen Bagaimana menjadikan orang itu lebih baik Nah Dari situ Saya belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Sebenarnya yang namanya seorang speaker itu Juga tidak pernah berhenti belajar Dan seorang speaker memang harus bisa up to date Atas informasi-informasi Atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita Maupun di dunia Dan itu semua harus bisa kita kemas Bagaimana untuk menjadikan orang lebih baik Luar biasa Pak Tori Jadi sebenarnya Bukan sebuah bakat ya Pak Tori Bisa dipelajari Bisa Seni berbicara ini bisa dipelajari Bisa Oke Jadi semua orang pun bisa Menjadi Pak Tori gitu ya Bisa Asal mau gitu Iya Oke Lalu Pak Tori ini Kalau boleh tahu bisnisnya apa Apa membuat seminar tentang public speaker Atau bisnis yang lain Sehingga Pak Tori bisa ada Sampai sekarang bisa jadi motivator yang hebat Bisa jadi public speaker yang hebat Apakah ada pengalaman bisnis sebelumnya Sehingga Pak Tori punya pengalaman untuk berbagi dengan yang lain Sekitar di tahun 2008 kurang lebih 2008 itu saya ada bisnis sejenis kontraktor ya Saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang yang diberikan kontraknya itu kepada saya untuk mengerjakan Dan salah satunya itu saya dapatkan dari PT Tolan 3 Saat itu kontraktornya adalah PT WK Dan itu diberikan kepada saya Oke Nah disitu saya kerjakan Saya kerjakan sampai akhirnya selesai finishing Tetapi transporan dari WK nya itu gak masuk ke saya Lalu? Nah yang pastinya saya disitu sangat down ya Dan bisnis saya hancur Kenapa? Karena saya mengerjakan bisnis itu bukan dengan dana saya pribadi saja Tetapi saya sampai melakukan pinjaman ke bank Yang melakukan pinjaman ke bank Yang pastinya setelah kejadian itu saya terlilit utang dan banggup Oke Tapi bagaimana saya bisa menyikapi itu? Karena saya berpikir seperti ini Apabila saya tetap terus bertahan dengan kondisi keterpurukan seperti ini Yang pasti masalah itu tidak akan selesai Dan saya makin hancur Besal dari kesadaran itu saya coba mencari jalan Mencari jalan Makanya saya rintis usaha-usaha yang lain Termasuk yang sekarang ada bisnis baku Kemudian ada dasar keuangan Bahkan saya juga punya CV Yang namanya CV sawit perkasa Itu bergerak di bidang kelapa sawit Jadi dari sana saya bisa menyelesaikan utang-utang itu Jadi intinya adalah Bagaimana Anda bersedia bangkit dari keterpurukan Nah setelah saya bangkit Saya jadi pengen lebih berbagi ke orang lain Bahwa sebuah keterpurukan, sebuah kehancuran Itu tidak selamanya akan seperti itu Apabila kita mengambil sebuah keputusan untuk bangkit Saat Anda terpuruk Jangan fokus pada keterpurukannya Tapi bagaimana kita menemukan solusi untuk bisa bangkit dari itu? Saat Anda bangkit Anda akan menjadi orang lebih kuat Itu sebuah pastian Jadi ada hubungan Pak Tori tadi Yang tentang Pak Tori pernah bangkrut, pernah jatuh Lalu akhirnya jadi public speaker Supaya untuk motivasi orang lain Supaya Pak Tori bisa membantu orang lain Keluar dari keterpurukannya Itu poin yang sangat penting Luar biasa bang Dan kita mau belajar lagi dari Pak Tori nih Apakah kalau mau jadi public speaker yang hebat Itu harus jadi pengusaha dulu Pak Tori Pengusaha sukses Lalu ceritakan ke orang-orang Kesuksesannya Itu kan orang-orang pikirnya lebih Afdol gitu Pak Tori ya Karena bisa motivasi orang Berarti Anda bisa Punya usaha dong Punya suatu keberhasilan prestasi Atau kita bisa mulai dulu Baru prestasinya menyusul Kalau ini bisa kita kembalikan kepada Orang-orang personal masing-masing ya Tetapi kalau saya pribadi Kita memang harus ada satu bagian Kayak kita kerjakan dulu Agar bisa kita berbicara Dan kita bagi kepada orang lain Karena personal telling story Seperti tadi saya ceritakan Itu menjadi sebuah cerita yang sangat eksklusif Karena kita sudah mengalaminya sendiri Dan kita sudah bisa berbagi dengan orang lain Tetapi saya kembalikan kepada masing-masing orang ya Apakah dia ingin memotivasi orang Dengan sebuah cerita dari orang lain Itu juga bisa Itu juga bisa Atau Anda akan menceritakan dari pengalaman pribadi Terakhir Pak Tori Kasih motivasi dong Untuk anak-anak muda yang mau Mulai menjadi speaker Public speaker yang baik Mereka ingin bisa membantu banyak orang Dengan seni berbicara yang mereka Kasih motivasi Pak Tori Sebuah tujuan yang besar Itu pasti di awali dari langkah pertama dulu Anda harus berani memulai Karena apabila Anda tidak pernah memulainya Anda tidak akan pernah sampai di tujuan Yes Oke thank you Pak Tori Mak punya Dan kita Nanti kan ngobrol-ngobrol lagi Pak Tori ya Siap Kalau ada informasi lagi Edukasi yang baru Kita bisa video-video lagi nih Oke Kalau teman-teman suka video ini Anda bisa share ke teman-teman Anda Berikan komen yang mau sitif Jangan lupa subscribe Aktifkan loncengnya Dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton